selamat datang ke serwil, ketemu lagi dengan saya sultan kali ini saya lagi ada di acara meet and shield ini salah satu perkumpul-kumpul mobil di daerah Jakarta Pusat nih guys nah ini gabungan dari beberapa komunitas ada dari Laas Bekasi, ada dari old school dan masih banyak lagi nih dan kali ini saya akan mereview mobil ini mobil cambridge sekitar tahun 2010an tapi sudah main audionya itu sudah ikutin kontes juga pokoknya sudah upgrade luar biasa lah si audio mobil ini nah tidak lengkap rasanya kalau tidak saya tanya-tanya owner-nya sambil kita spill-spill nih audio apa yang dipakai oleh mobil ini penasaran? saksikan video ini terus oke di sebelah saya sudah ada Om Kiki halo sayang dong halo nah Om Kiki, ini kan mobil lu ganteng banget nih pertama dari segi veloknya, fitment-nya dan audionya nih iya gua baru datang di acara Mikasik kali ini lu majang audio mobil ini iya nah ini temanya apa nih Om untuk audionya sendiri nih Om bagasi belakang SQL SQL ya interior dalam SQ 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 nah kalau bisa kita lihat ini ini apa aja nih Om untuk part-parten nih Om iya ini Pajana LED 10W hmm? Pajana Bioner kita buat Bioner, monoblognya Renom hmm? depositor yang Renom prosesornya GFOC posisi GFOC iya speaker-nya pakai hertz full hertz atasnya woy deh kalau bisa dibilang kita hitung vokalnya ada berapa bisi nih Om? ada 1, 2, 3, 4, ini termasuk vokal kan yang ini? nah itu super tweeter super tweeter? iya orang woy deh nah ini udah ikut kontes belum sih Om? belum belum ikut kontes? belum kenapa lu ngebangun mobil tapi belum ngeliputin kontes nih Om? belum ada kesempatannya Om woy deh ada kabar lantar makanya kesini tuh pengen kita berteman biar nanti info-info gitu kalau ada kontes gue ikut nah guys jadi itu tuh sambil ngumpul tuker-tuker informasi Om ya iya betul nah gue boleh lihat spil dalemnya gak sih Om? audionya apa-apa aja nih? boleh langsung aja kita singkat ke bagian dalam nah kita di dalem mobil Camry punya Om Kiki nih Om tadi kan gue lihat dari luar nih ya nah sekarang kita di dalem ini mobil tahun berapa dulu nih Om? 2007 2007 berarti ini facelift yang pertama kali ya? iya betul setelah Camry 2006 nih iya nah ini apa aja nih Om yang udah berubah dari segi interiornya nih Om? iya audio ya iya Android 10 inch 10 inch speaker depan 3 way oh iya 3 way nih iya 3 way terus powernya 4 channel 2 biji tanpa pake prosesor depan ini oh depannya gak pake prosesor nih? iya belakang doang tadi yang pake prosesor nah depannya berarti mengandalkan apa nih untuk segi suara ini Om? treatment sendiri oh treatment sendiri kalau mau denger pun boleh oh kalau dari segi ini nya nih berarti ini untuk pengaturan depan? ini buat subwoofer doang Om oh buat subwoofer doang kalau ini ini mainnya depan oh depan jadi pengaturan untuk setting-setting audio bagian kabin ini dari segi iya set unit ini ya Om ini ya? iya nah berarti ada manualnya ini untuk subwoofer doang nih iya nah kalau tadi Om bilang ini 3 way nih 3 way tadi dalam arti kata berarti ada 2 speaker di bagian pilar A dan kanan kiri ini Om ya sama 1 di bawah ya mid-bust ya di pintu mid-bust nya di pintu nih iya nah habis itu apalagi nih Om yang udah merubah nih Om? udah tuh aja paling jok aja Om oh jok? gak ada iya kita focusnya di audio aja oh audio aja karena jok mobil camera ini udah enak juga sih iya kemarin apalagi dia udah ini tipe apa? V? G? V oh kalau V dia udah pake ini ya woodpanel-woodpanel nih iya betul om sampai ke setir ini dia woodpanel juga nih Om? apa om tambahin? ditambahin oh berarti woodpanel tambahannya di setir iya iya betul itu aksen-aksen ini aja nih oh bener iya jadi guys jadi kalau kalian ngeliat yang tipe V sama tipe G itu bedanya itu lumayan agak jauh ya karena pertama dari segi-segi aksen woodpanel nya itu beda abis itu juga CC beda Om ya? beda yang ini berarti V 3000? enggak ini yang 24 ya? 24 oh yang Q yang 3000? 3500 iya betul 3500 Q itu yang pake sunroof iya betul tapi 2007 udah keluar belum sih Tom? apanya? yang tipe Q itu? kayaknya belum Om belum ya? itu kalau gak salah di atas tahun 2008 baru keluar yang Q ya? iya betul nah alasan Om milih mobil Camry ini kenapa nih Om? nyaman aja Om nyaman aja? om makanya berapa lama nih? belum setahun sih Om belum setahun? tadinya pake mobil? tadinya mobil biasa aja paling kayak Grand Cruiser iya main-main mobil tua juga sih sama kayak Om Indra lah oh sama kayak adek Om ya? iya betul nah ini kalau kalian tau ini adalah abangnya Indra Old School nah itu tuh pasti kalian tau lah anak mobil Jakarta sampai gak kenal beliau gitu nah ini abangnya ini Om Kiki nih Mobi mobil juga dan seleranya bener-bener apik kalo gue bilang dari segi audio iya dari segi pemilihan mobil jarang-jarang orang jaman sekarang milih mobil Camry 2.400 cc tergolong agak boros betul om tergolong agak boros nih iya betul tapi masih dipake kenapa? alasannya kenapa alasannya Om? lebih milih mobil ini? iya karena nyaman Om karena beda aja ya dipegangnya ya sama mobil biasa terus mantep aja gitu kayak kakinya oh kakinya mantep iya terus soal mesin juga pun gak terlalu rewel ya maksudnya rewel ya? enggak karena kalo gue liat juga Om perbandingan mesinnya tadi sama mesin Camry 2.400 kan hampir sama iya betul banyak persamaan mesinnya nih 24 Toyota ini iya betul nah jadi enak dan tahun keluarnya juga panjang iya mobil ini 2.400 dari tahun 2003 itu pertama kali ya iya betul yang bentuknya segitiga-segitiga tuh iya betul masih lancip-lancip nah ini yang versi ngebulet-ngebuletnya iya kalo kode bodinya apa ini Om? SC ya? SC kalo gak salah ya pokoknya seri SC lah kalo yang tipe ini nih kalo menurut saya ini paling bagus bentuk bodinya kalo menurut saya daripada yang terbarunya atau yang sebelumnya ini paling bener paling bagus menurut saya iya karena kalo kita liat tuh perbedaannya lumayan signifikan dari yang lama ke yang facelift tahun 2007 ini iya langsung berubah bulet-bulet iya berubah betul dan dari segi interiornya udah berubah drastis kalo yang lama itu lu kayak naik mobil kijang betul Om dari setir itu kayak udah wah ini kayak kijang Innova abis itu interior-interiornya kayak kijang nah ini udah berubah banget nih udah mewahnya udah dapet lah lu punya Camry itu dapet mewahnya betul Om betul itu itu udah pasti otomatis nah kalo Om nih sebagai anak mobil kan ngeliat orang pemilihan mobil dari Om lebih suka mobil yang jarang dipake orang apa yang sering banyak orang pake sih Om? kalo saya sih yang jelas sih bukan jarang dipake orang malah dipake orang juga tapi ya tergantung matanya aja ngeliat neneknya gimana kalo saya sih lebih suka kemewah sih kemewah ya? iya terus yang dimodif tapi tetep bisa jalan gitu oh iya bener dan ini sendiri kayak kakinya masih masih enak banget lah gak terlampau ceper iya betul masih tergantungnya lu si Om yang juga buah harian nih Om ya? iya buah harian nih? harian juga Om harian juga gitu nah ini estimasi abis berapa nih Om? karena Om suka audio kan dari awal Om bilang nih berapa nih audio udah abis? audio itu sekitar 70 ya 70 juta ini? iya wow 70 itu lu bisa main SQ bisa SQ L bisa jadi 70 itu sebenernya masih di bawah rata-rata ya biasanya orang biasanya di atas ratus di atas ratus nah tapi ya namanya kita belajar ya sama temen ya gimana caranya barang yang menang tapi bisa hasilnya maksimal gitu hasilnya maksimal bener nah gua juga sama sih kayak si Om Kiki nih karena modifikasi mobil itu lu gak harus bener-bener ngeluarin duit banyak kalau lu bisa ngeluarin duit seminimum mungkin tapi hasilnya maksimal kenapa enggak? iya betul Om itu kayak gua nih bangun mobil audio ada yang second tapi mereknya bagus contohlah mereknya pionir gitu ya betul second tahun jadul tapi suaranya masih bagus itu yang gua pake ya betul Om daripada gua pake baru tapi mereknya gak jelas iya kan bener kan? mereknya China ya kan? mereknya China lagi nah ini teraplikasikan di mobil ini gua liat nih karena dari pemilihan prosesor pemilihan monoblock power walaupun agak banyak mereknya di belakang tapi itu merek-merek yang terbaik iya betul Om iya menengah lah itu menengah lah gitu iya menengah om sendiri tadi pake pionir ya? ada pionir? pionir itu apa tuh? pionir, subwoofer sama power 4 channel power 4 channel abis itu yang Venom? Venom itu monoblock sama kapasitor capbank oh kapasitor capbanknya pake Venom tuh iya abis itu yang untuk vokalnya? tenfok tenfok twitternya pake apa tuh om? twitternya pake ades pake ades nah itu kan berarti campuran berapa brand tuh? betul tapi menjadikan satu suara biar suaranya mantel iya itulah om nah jadi modifikasi itu gak harus one brand betul tapi lu gabungin brand-brand lain juga gak ada masalah di kontes pun penilaiannya ada di sendirinya iya betul iya kan? iya yang dinilai suaranya suaranya bukan mereknya bener om betul karena gue jujur om pecinta audio juga gitu loh nah kita ngebangun ada satu mobil itu dari Venom juga Tom oh Venom dari Venom jadi itu main SQL juga kemarin kita dapet juara 2 itu 2 sub ngalahin 4 sub wah mantap jadi SQL nya yang lain 4 sub kita cuma 2 sub dapet juara 2 juara satunya 4 expert ya? iya kita masih masuk kelas iya kelas expert ya aturannya kita main kelas budget tapi itu kelas FFA jatohnya di acara Emma di Gias tuh di Gias iya 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 itu nah ini bawa turun kontes kapan nih om? next iya next kalau misalkan ada kabar-kabar ke saya pasti ikut boleh nanti kalau gak nanti uji coba aja lah gitu nah itu yang penting karena kalau lu udah motif nih pertama gak dijalanin kalau mobilnya ceper atau apa kalau audio kalau denger sendiri udah bosan ya ikutin kontes betul om kita kasih tau ke orang nih mobil gue audionya keren nah gitu bahasa agak nyomong-nyomong dikit lah betul nah om Kiki untuk bengkelnya sendiri nih om garap dimana nih om? di Kalindress om audio geret om audio geret nah alamat lengkapnya ada disini gue kasih nih audio geret om ya? iya audio geret nah instagramnya gue kasih nih kalau kalian ingin masang audio bisa di audio geret nah kalau untuk bagian interior nih om kayak gini-gini om custom dimana nih? kalau ini ya di temen juga sih temen juga? ada instagramnya? seperti ini aja? ada kalau instagramnya gak ada dia orang freelance aja sih nah boleh hubungin om Kiki nih instagram Kiki juga ada gue kasih disini ya hubungin instagram aja boleh om Kiki terimakasih banyak udah mau gue tanya-tanya ngejawab pertanyaan-pertanyaan gue sama-sama semoga mobil om jadi inspirasi temen-temen sekalian siapa tau deh mobil Camry iya iya om mudah-mudahan om yoi thank you nih om oke guys segitu dulu video gue kali ini jangan lupa di like di subscribe dan di komen gue Sultan Pamitunduri inget velg inget ASR